Subhad dan Syahwat Kalau menolak Subhad Tentang dengan ilmu Dengan ilmu dari Al-Quran Makanya banyak belajar Dan Subhad itu menyambar Dengan cepat Kalau gak memiliki ilmu Akan sangat mudah Tersambar kilatan Subhad Ada pun Syahwat Menghadapinya dengan kesabaran Iya Dan seperti yang tadi saya sebutkan Sabar secara teori Mudah diucapkan Tapi sangat sulit Dalam menerapkannya Yang jelas sabar itu Tanpa matas Iya Minta pertolongan kepada Allah Iya Mohon agar kita dijadikan orang-orang yang Sabar Rabbana Friq alaina Subra Iya Dan masih bisa dengan itu Nah Jadi Itu cara Melawan Syahwat Dengan kesabaran Karena sabar itu Ada pada tiga hal Sabar dalam menjalankan perintah Sabar dalam menjauhi larangan Dan sabar dalam menghadapi takdir yang buruk Demikian Cara untuk menolak Syuhat adalah dengan ilmu agama Dan cara untuk menolak Syahwat adalah dengan kesabaran 노력an Mayra Hada Fira Mست Grill Gender Terima kasih